Halo sahabat Nova, jika kamu bertanya-tanya apa sih perbedaan vaksin dosis ketiga dan juga vaksin booster, kamu bisa dapatkan jawabannya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Vaksinasi COVID-19 terus gencar dilakukan. Bahkan para tenaga medis sudah mulai mendapatkan vaksin booster. Banyak yang mengira bahwa vaksin booster adalah vaksin dosis ketiga yang disuntikkan. Padahal vaksin booster itu berbeda dengan vaksin dosis ketiga. Apa itu vaksin booster? Dua dosis vaksin saat ini dianggap sebagai dosis utama vaksin. Dosis utama vaksin diberikan untuk membangun sistem imun agar siap menghadapi patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan vaksin booster adalah vaksin tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan dan memastikan imun yang telah terbentuk pada dosis sebelumnya. Ini akan memberikan perlindungan yang lebih optimal pada risiko masuknya patogen. Untuk vaksin COVID-19, saat ini dosis utama vaksin adalah dua kali suntikan. Dua dosis tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat umum dari infeksi parah COVID-19. Namun, antibody yang terbentuk dari kedua dosis tersebut mungkin saja menurun dan membutuhkan vaksin booster. Saat ini, berbagai penelitian masih terus dilakukan apakah vaksin booster untuk masyarakat umum diperlukan atau tidak. Sedangkan, untuk tenaga kesehatan, vaksin booster diperlukan karena mereka menjadi garda terdepan yang terpapar virus COVID-19 setiap harinya. Lalu, apa itu vaksin dosis ketiga? Vaksin dosis ketiga adalah vaksin yang harus diterima dan dianggap sebagai bagian dari dosis utama vaksin. Sasaran vaksin dosis ketiga ini hanya diperuntukkan untuk segelintir orang. Contoh orang yang harus menerima vaksin dosis ketiga adalah orang yang mengalami imunokompromise. Orang dengan imunokompromise tidak bisa membentuk antibody sebaik orang yang sehat. Oleh karena itu, vaksin dosis ketiga diperlukan untuk memastikan mereka memiliki antibody yang cukup untuk melindunginya dari COVID-19. Siapa yang memerlukan vaksin booster dan vaksin dosis ketiga? Berdasarkan rekomendasi dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC, berikut adalah rekomendasi individu yang perlu menerima vaksin booster. Yang pertama, tenaga kesehatan, orang tua 65 tahun ke atas, orang tua dan dewasa dengan penyakit penyerta, dan pekerja publik yang beresiko tinggi terpapar COVID-19. Sedangkan, individu yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga adalah individu dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sedang menerima perawatan kanker. Yang kedua, sedang perawatan dengan obat-obatan imunosupresif seperti kortikosteroid. Yang ketiga, memiliki penyakit imunodefisiasi penerita HIV. Namun perlu diketahui, saat ini belum ada panduan resmi untuk penata laksanaan dosis ketiga dan vaksin booster selain untuk tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan beberapa jenis vaksin masih melakukan penelitian dan pengajuan izin guna kedua vaksin tersebut. Itu dia, sahabat Nova, informasi mengenai perbedaan vaksin dosis ketiga dan juga vaksin booster. Kamu bisa mendapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton!